Halo semua, balik lagi bersama kita di podcast Afi David. Bersama gue, Niko. Gue Sarah. Kenapa Sarah? Nah, kali ini kita akan membahas nih perbandingan tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dan Amerika Serikat. Cuman sebelumnya gue mau nanya nih, Sarah dan Sarah, kan judul podcast kita nih Afi David. Nah, Afi David itu apa sih? Jadi, Afi David kalau menurut Kapus Besar Basi Indonesia, itu definisinya adalah pemberian keterangan tertulis di bawah sumpah. Nah, tapi kalau misalnya menurut Cambridge Dictionary, Afi David itu adalah pernyataan tertulis yang dibuat seseorang setelah berjanji secara resmi untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi, pada intinya sebuah Afi David itu dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, apa hubungannya tuh sama judul podcast kita? Apa? Jadi, soalnya Afi David itu adalah tugas dan memenang notaris yang paling umum di Amerika Serikat. Jadi, itu juga berkaitan banget nih sama fakta kalau di Amerika Serikat itu banyak notaris yang ternyata merangkap jadi court reporter atau panitra pengadilan. Di mana, pemenang pembuatan Afi David itu juga bersinggungan dengan pemenang court reporter. Jadi, beririsan banget nih job desknya notaris sama panitra kalau di Amerika Serikat. Hal ini juga berkaitan sama pernyataan asosiasi notaris Amerika Serikat atau National Lottery Association yang menyatakan bahwa terdapat prosedur yang ketat nih untuk menentukan bagaimana pernyataan di bawah sumpah itu dieksekusi. Dan National Lottery Association ini juga sangat menyarankan kalau notaris ini juga mengambil pernyataan di bawah sumpah hanya jika mereka memiliki pelatihan profesional yang sesuai gitu. Wah, menarik juga ya. Padahal kayaknya di Indo nih, nggak bakal bisa bayangin nih profesi notaris sama panitra pengadilan tuh jadi diemban sama satu orang yang sama. Bener banget. Emang kalau di Indo gimana tuh, Kak? Nah, setahuku, menurut pasal 15 UU Jabatan Notaris, notaris ini cuma berwenang membuat akta otetik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatain dalam akta otetik. Walaupun, selain itu, notaris pun juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan ikrus, salinan, dan kutipan akta. Oh, kalau gue boleh menyimpulkan berarti ya, Afi David itu secara terminologi sama aja gitu. Cuman, dan gara-gara secara umum notaris di Amerika Serikat ini ngambil Afi David tugasnya, jadi ada nih notaris di Amerika Serikat yang bisa double jabatan gitu, Sar? Bener banget. Bahkan itu adalah hal yang umum gitu kalau di Amerika Serikat. Untuk seorang notaris itu menangkap jabatan sebagai court reporter atau panitra pengadilan. Oh, bahkan kalau tadi gue dengar pembicaraan, lu asosiasi notarisnya itu juga menyarankan dia jadi court reporter juga gitu notarisnya. Oh, oke. Nah, sebenarnya gue penasaran nih, emang tugas dan kewenangan notaris di Amerika Serikat Afi David doang? Atau itu ada yang lain ya? Soalnya kan kita dari tadi ngomongin Afi David. Nah, nggak gitu doang dong. Di Amerika Serikat itu secara umum notaris juga berwenang untuk mengelola dan mengambil sumpah atau vote. Kemudian afirmasi atau affirmation, Afi David yang tadi kita udah bahas. Dan juga pernyataan tertulis atau deposisi yang dituangkan ke dalam bentuk asko notaris. Tapi itu adalah secara umum ya, atau peraturan federalnya mengatur kayak gitu. Tapi itu karena di Amerika itu banyak negara bagian, jadi itu kembali lagi ke peraturan masing-masing negara bagiannya nih. Oh. Kalian juga bisa bilang-bira gitu. Bener-bener, gue juga kaget. Kalau notaris itu bisa double jabatan, sedangkan di Indonesia nggak ada ya, Sal? Iya. Terus juga kalau di Indonesia nih setaku, dia pembuatan maksudnya kayak kerjanya itu sebatas apa yang ditegaskan. Dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditegaskan oleh undang-undang nih. Iya. Tapi ya kalau secara garis besar, kalau gue bisa tarik kesamaan, notaris di Indo, kayak yang disebutin Sarah di Pasal 15 U Jabatan Notaris ya. Sama yang disebutin Sarah di U Federalnya Amerika Serikat. Kayaknya notaris itu secara universal itu tuh ngambil keterangan dan berbentuk akta gitu ya. Notaris Amerika Serikat juga menuangkan dalam bentuk akta kan ya, Sal? Betul. Oke. Nah terus tadi kayaknya Sarah sama warap Sarah juga menjelaskan kalau ada batasan nih. Kalau di Amerika Serikat itu tuh, apa namanya, dia tuh mengacu lagi ke negara bagiannya ya. Karena konsekuensi negara Amerika Serikat yaitu bentuknya negara federal. Jadi U Federalnya memerintahkan tugas dan kewenangan notaris itu tergantung sama negara bagiannya. Sedangkan tadi di Indonesia, Sarah itu menjelaskan itu akan mengacu lagi ke U Jabatan Notarisnya. Sebenarnya gue mau nambah nih guys, nambahin info yang gue temuin barusan. Kalau di U Federalnya ya, di Code Federal Regulation 92, di section 92.4. Kalau notaris Amerika Serikat ini diberwewenang untuk membuat akta lainnya, yang dimana notaris Amerika Serikat itu diharuskan atau diberwewenang dalam negara bagiannya nih. Kalau gue lihat, bahkan di negara bagian Alabama nih, di Amerika Serikat, notarisnya itu bertugas dan berwewenang melegalisasi lisensi pernikahan nih. Itu sangat hal yang mengagetkan ya. Kadang, sedangkan kalau di Indonesia pakai penghulu ya namanya tuh. Nah, terus gue lihat di California juga, dia notarisnya bertugas dan berwewenang menyetujui salinan surat kuasa. Dan hal itu kan surat kuasa di Indonesia nggak pakai, disetujui notaris kan, sedangkan tanda tangan dan materai kan. Terus gue juga ngeliat nih, Florida, dia bisa melangsungkan pernikahan. Jadi, gila, penghulu di Amerika Serikat, notaris kan keren banget tuh. Jadi notaris udah bukan cuma notaris, dia juga panitera, dia juga penghulu ya guys. Betul, ini di Florida juga mengsertifikasi isi berangkas, sama verifikasi nomor identifikasi kendaraan. Identifikasi kendaraan, plat nomor kali ya disitu ya. Oke, terus, sorry guys, nambah lagi nih biar kalian yang mau ke Amerika tau-tau dikit. Di New York itu dia bisa bikin pengesahan hipotek, pengakuan. Dan di Washington dia juga bisa mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan, kayak gitu. Beda-beda ya di masing-masing negara bagian. Ya, yang gue kesimpulan dari penjelasan lima negara bagian terkait tugas dan wewenang notaris di negara bagian tersebut. Ya, secara bagi itu adalah atas akibat perintah UU Federal Amerika Serikat. Ya, menentukan tugas dan wewenang notaris itu tergantung sama negara bagiannya. Nah, sebenarnya gue jadi nambah insight banget nih secara abis kita membandingkan tugas dan wewenang notaris di Amerika dan Indonesia gitu. Ternyata perbedaan sistem hukum ya, Amerika itu common law dan Indonesia itu civil law. Sampai jabatan-jabatan notarisnya pun berbeda gitu ya prinsipnya, kayak gitu. Nah, dari Warap Sara nih yang menjelaskan tentang Indo, apakah ada tambahan? Tambahannya pusing juga ya jadi notaris di Amerika, harus bisa apa aja gitu. Oke, kalau dari Sara? Oh iya, sama mau nambahin nih kalau ada perbedaan istilah nih. Kalau misalnya di Indonesia kan notaris itu disebutnya notaris, tapi kalau di Amerika Serikat disebutnya notary public. Oh iya, sempat gue nyampe lupa mention, nyampe namanya aja lupa. Kalau di Amerika Serikat itu apa disebutnya? Notary public. Notary public, oke. Itu sih guys, dari itu secara kesimpulan terkait perbedaan dari tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Amerika Serikat. Kayak gitu. Sekian dari podcast Afi David terkait tugas dan wewenangan notaris di Indonesia dan Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekian dari kelompok 20 plus FGP Regulat C. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Buat Abangعintong ini yang fix-nya. Ahadura! Pertuf khasih